Robongan santri dan jamaah Daurit Tauhid berangkat menggunakan 49 armada bus menuju aksi Super Damai 2 Desember. Para santri membekali diri dengan alat kebersihan seperti pada aksi 4 November lalu. Dai Kondang sekaligus pimpinan pesantren Daurit Tauhid, Bandung, Kikiyai Abdullah Gimnasiar memantau kesiapan perlengkapan alat kebersihan yang akan digunakan oleh ribuan santri dan jamaah pada aksi Super Damai 2 Desember. Aagim menjamin gelaran tersebut akan berlangsung hikmat dan damai. Di aksi Super Damai 2 Desember ini, Aagim telah mengundang Kapolri dan Panglima TNI untuk ikut serta. Bahkan ia berharap Presiden Joko Widodo bisa ikut hadir dalam sholat Jumat dan berzikir bersama. Nanti ini akan ditikap di istiklal, sesudah sholat subuh, membersihkan istiklal dan sekitarnya, masuk ke Monas, ikut kegiatan dengan tempat dibagi dan selesai kegiatan di Monas. Ketika selesai, maka semua santri, mungkin 10 ribu kalau gabung dengan Jakarta, punya tugas untuk membersihkan lapangan Monas, membantu petugas-petugas yang lain. Aagim pun menugaskan para santri melakukan bersih-bersih di kawasan Masjid Istiqlal dan di tempat aksi Super Damai 2 Desember. Aksi tersebut harus diniatkan dengan penuh kehormatan, dan jangan dicederai perkataan yang kotor dan saling menghormati antar warga yang bersilang pendapat. Ikwan Sabah melaporkan untuk NET.